Intro Perjuangan keluarga mendiang Laura Ana mencari keadilan masih terus berlanjut. Ya, persoalan hukum atas kecelakaan yang menimpa Laura dengan terdakwa Gagamuhammad masih bergulir bahkan semakin panas. Kemarin, sidang lanjutan pun kembali digelar di pengadilan negeri Jakarta Timur beragendakan keterangan saksi. Lantas seperti apa reaksi kemarahan kakak Laura Greta Iren atas pernyataan ibunda Gagam bahwa selama ini mendiang Laura telah melakukan fitnah bahkan menyebar berita bohong. Seperti apa pula kesaksian pihak keluarga terkait upaya Gagam untuk kesembuhan Laura yang sebelumnya disebut-sebut keluarga mendiang justru sebaliknya bahwa Gagam melantarkan Laura. Dan bagaimanakah hasil sidang lanjutan atas kasus kecelakaan yang mencerat Gagam? Benarkah keluarga Laura merasa kecewa khususnya terkait keberatan yang selalu diajukan oleh pihak Gagam? Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel youtube ini Terima kasih telah menonton! Sidang lanjutan dengan terdakwa Gagamuhamad atas laporan mendiang Laura terkait kecelakaan yang terjadi hingga menyebabkan dirinya lumpuh digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur selasa 28 Desember 2021. Dalam sidang tersebut, Ibunda Gagamuhamad berjalan dengan terdakwa Gagamuhamad dengan tegas ia membantah semua tudingan miring yang diarahkan terhadap sang putra dan keluarga. Termasuk juga soal dugaan Gagam, bahkan ia pun disebut turut menggesek ATM Laura tanpa seizinnya. Ia menambahkan bahwa selama ini dirinya telah difitnah dan mendoakan Laura agar mendapat keadilan atas perbuatannya tersebut di akhirat. Lantas seperti apa luapan emosi dari kakak Laura Greta Iren terkait pernyataan Ibunda Gagam? Yang saya hanya ingin klarifikasi adalah dari beberapa berita yang aku lihat, termasuk yang ditinggalkan oleh almarhum, itu dia mempitnah, itu pitnah ya, menggesek ATM. Ini yang teman-teman harus pahami bahwa saya dituduh menggesek ATM-nya almarhum. Tidak sama sekali aku lakukan, demi Allah saya tidak melakukan, menyentuh aja enggak, aku tidak pernah melakukan itu. Jadi kalau almarhum meninggalkan itu pitnah, mudah-mudahan dia dapat keadilan di sana dengan pitnahan itu yang dia tinggalkan. Lalu persoalan yang berita yang selama ini saya dengar adalah Gagam tidak bertanggung jawab. Kalau satu tahun di sana, masa tidak bertanggung jawab, hanya duduk-duduk manis, kan gak mungkin. Itu kan menurut dia, ya kan, hanya main game. Kan tidak mungkin tiap hari Gagam, tiap menit, tiap detik dia mengganti pempes. Seperti ada jedanya dong, dia juga bermain. Kan gak mungkin, kan gitu. Jadi kalau dia bilang hanya main game, itu semua pitnah, bohong. Itu semua pitnah, bohong. Ya, untuk video pertama, gue yang mau ngomong nih. Itu lo izin katanya. Dari mana? Lora aja gak tahu, dia ngegesek. Itu aja tuh kita yang ngasih tahu. Nyokap ngecek mutasi Lora, ada DRS Melia segini. Terus tiba-tiba dia tanya ke Lora, Lora langsung kayak, Hah, gak tahu, katanya Gagam, kartu debit aku patah. Terus kok masih bisa ngegesek? Jangan ngomong fitnah, jangan lo bilang-bilang, Tuhan nanti yang bales, Tuhan yang bakal ngebales lo, Tuhan gak pernah tidur. Mas ya, gila ya. Orang udah gak ada, lo masih fitnah-fitnah adik gue. Masih kurang lo nyakitin dia, masih kurang nyakitin keluarga gue. Katanya tidak mungkin setiap hari Gagam main game doang. Liat Mobile Legends dia mitik, noh mitik. Gimana caranya dia bisa langsung mitik? Liat aja itu buktinya noh, dia main game mulu tuh sampe bisa mitik tuh Mobile Legends. Susah gak sih dapetin mitik di Mobile Legends tuh? Susah, harus main terus. Ah, adik-adik saya aja pada tahu gagal kerjanya ngapain. Masuk jalur hukum itu satu hal. Tapi sampe lo ngefitnah adik gue yang udah meninggal, yang bahkan dia udah gak ada di sini. Ati nuraninya dimana? Nah, lo gak tahu ini sekeluarga masih berkabung. Gak tahu rasa sakit hati yang dirasakan sama kita semua. Adik-adik gue, orang tua gue. Gak ada yang bisa tidur, gak ada yang bisa ini itu. Dan lo dengan enaknya ngomong dia ngefitnah lo. Gila. Mama langsung nanya ke Laura, karena mutasi rektanding Laura itu Mama yang ngecek. Mama cek, terus ada 8 juta di rumah sakit Melia. Mereka bingung dong, ini kenapa Laura kebayar? Mereka bilangnya udah izin Laura kan? Gak ada izin sama sekali karena Laura disitu kaget. Hah, 8 juta aku gak ini? Orang kartunya dipatahin? Kartu Laura itu ATM-nya patah. Dia ngesek gimana? Tuhan tidak tidur. Laura selalu bilang kayak gitu, Tuhan tidak tidur. Laura gak pernah ngefitnah. Laura kan ada buktinya semua, chat-chatnya itu kan semua ada buktinya. Kita gak ada ngefitnah-fitnah. Kita ngomong sesuai fakta aja. Ngapain dia fitnah juga, orang dia juga korban. Buat apa dia bohong? Masa dia bohong, dia cacat? Enggak. Emang jelas-jelas kayak gitu. Kalau gitu ngapain dia sakit-sakitan setiap hari. Nangis-nangis kakinya gak bisa digerakin. Emosi Iren semakin meluap saat Ibunda Gaga memberikan pernyataan bahwa selama ini putranya tidak lepas dari tanggung Jawa. Janar yang menjelaskan akan niat baik keluarganya saat itu untuk menikahkan Gaga dengan Laura sebagai bentuk tanggung jawab Gaga seumur hidup. Namun niatannya untuk menikahkan putranya dengan Laura kandas saat dia tahu keluarga Laura menuntutnya sebesar 12 miliar rupiah. Lantas seperti apa bantahan keluarga Laura? Bahwa sejak kecelakaan naas itu terjadi, tidak ada pembicaraan sedikitpun dari pihak Gaga yang menyingkung tentang pernikahan. Kita upayakan hari itu, karena kita tidak mampu memberikan 12 miliar itu, kita upayakan untuk dinikahkan. Tapi setelah kita ke orang tuanya Laura, bukan pertanggung jawaban nikah, tapi yang dia minta adalah pertanggung jawaban keuangan. Bukan, setidaknya kan Gaga bertanggung jawab untuk merawat. Itu namanya pertanggung jawaban sumur hidup. Saya belum sempat memutarakan itu, karena dia sudah duluan meminta 12 miliar 600. Jadi akhirnya saya urunkan niat itu ngomong. Karena bukan persoalan perasaan Laura yang dipikirkan, tapi bagaimana bisa dapat dulu. Saya hanya kesan sama keluarganya Laura, stop untuk membuat cerita-cerita yang mohon, supaya beliau juga tenang di sana. Enggak, enggak ada. Dia enggak pernah mau nikahin. Dia kan setahun tuh kan, bolak-balik rumah. Mamanya juga cuma jenguk berapa kali. Enggak ada omongan sedikitpun buat dinikahin. Enggak ada. Jangan ngasal-ngasal itu main nikah-nikah. Emang nikah, nyelesai masalah. Emang nikah dia bisa jalan lagi. Enggak kan? Belum nikah aja, kayak begini. Enggak bertanggung jawab. Apalagi nanti pas sudah nikah. Telantarin. Iya enggak? Sekarang aja ditelantarin, ditinggalin kok. Seperti apa kesaksian pihak keluarga terkait upaya Gaga untuk kesembuhan Laura? Benarkah antara pihak keluarga Gaga dan Laura justru tidak ada komunikasi sejak tahun 2020? Pemirsa, pastikan tetap di Intense Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo, aku Baga Zainal. Saksikan terus Intense Investigasi yang tayang tiga kali sehari. Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Ya, Ibunda Gaga memang mengakui bahwa keluarganya tidak sanggup memenuhi tuntutan yang dilayangkan oleh keluarga Laura. Namun menurut Janaria, tidak serta-merta mereka melepas semua persoalan begitu saja. Ia bersama keluarga tetap memberikan bantuan dengan berbagai usaha seperti mendatangkan alih terapis dari Makassar hingga membantu mengurus asuransi jasara harja Laura pasca kecelakaan sebesar 20 juta rupiah. Tak hanya itu, keluarga Gaga juga mengklaim ikut melunasi biaya rumah sakit sebesar 5 juta rupiah. Kendati demikian, pertanggung jawaban yang diminta dari keluarga Laura adalah sebesar 12,6 miliar rupiah karena telah menyebabkan kelumpuhan. Greta pun juga mengungkap bahwa tidak pernah ada etikat baik dari keluarga Gaga untuk membantu biaya pertanggung jawaban sedikitpun. Bahkan ia pun sempat emosi dengan alasan ketidakmampuan dana yang dilontarkan oleh Ibunda Gaga. Padahal keluarga Gaga, ia nilai hidup dengan cukup berada bahkan sampai masing-masing anggota keluarganya menggunakan jasa supir pribadi. Itu Dukun? Dari Makassar, saya tahu kok. Artinya Dukun itu kayak gimana kak Iren? Nggak tahu dah, waktu itu disembur-sembur doang, saya juga nggak ngerti. Terapi alternatif, ya apa itu namanya. Tiga hari katanya di rumah ya? Dua, sehari doang kan, sekali doang. Tadi informasinya tiga kali loh, Kak? Nggak, sehari doang. Nggak ada perkembangannya? Nggak ada juga. Ya lihat aja sampai sekarang kan sampai meninggal juga nggak terlalu banyak perkembangannya. Itu bukan Dukung, ya. Yang harus dipahami bukan Dukung. Itu orang itu saya pernah bawa ke Papua dan saya lihat sendiri hasilnya. Kalau saya tidak pernah melihat hasilnya, untuk apa saya jauh-jauh datangkan dari Makassar ke sini? Kan buang-buang biaya. Saya bawa ke rumahnya Laura, saya henti, hanya tiga kali dia tangani Laura, saya hentikan karena ada tiga. Ada tiga yang orang terapi. Ada tiga orang terapi. Kalau semua ini pagi iya, siang iya, malam iya. Nah, kalau ada apa-apa, pasti saling mengklaim dong. Kan gitu. Jadi aku mundur. Yang namanya kan baru ya. Kan kita belum bisa hasil apa-apa kalau baru tiga hari. Pasti butuh waktu. Apalagi dengan kondisi yang kayak gitu. Kalau asuransinya kan sudah diberikan langsung ke mamanya Laura saat itu. Karena saat itu Laura tidak punya rekening, karena dia warga negara asing, jadi pakai rekeningnya mamanya Laura. 20 juta yang sudah ditasper oleh mamanya Gaga benar nggak diperma? Buka. Itu dari jasara harja. Itu betul, itu sebelumnya udah diomongin. Dari biaya rumah sakit, biaya ini, biaya itu. Itu semua udah ada. Ada rinciannya dan mereka juga tahu kok berapa banyak yang kita harus keluarin. Ya kan nggak mungkin pada hari H itu saat Laura harus dioperasi. Kita harus langsung DP 250 juta. Masa kita yang ngemis-ngemis ke tetangga? Ya kan dia yang perbuat. Jadi juga harusnya tanggung jawab juga dong. Ya nggak? Dia nggak ngebantuin sama sekali. Terus kenapa sekarang dia protes? Dia nggak usah ngebahasin duit. Kalau gue matre, gue langsung tembak aja 100 M. Ngapain cuma 12? Buat ngeganti kaki adik gue. Apa perlu gue minta ganti kaki dia juga? Kan nggak mungkin? Duh, komosi gue. Mereka bilang mereka nggak sanggup. Tapi mereka masih punya supir pribadi sendiri-sendiri. Rumah masih punya. Masa gue yang jual rumah gue? Kalau mereka dari awal udah bilang, Ibu, saya nggak punya uang. Saya cuma punya 1 juta. Kita terima. Emang kita jahat banget apa? Kita terima. Kalau dia bilang, Ibu, saya cuma punya segini. Saya nggak bisa sanggup lagi ini, ini, itu. Ya udah, diusahain. Dia kan nggak mau ada usaha sama sekali. Nominal fantastis yang dimintai pertanggung jawaban oleh keluarga Laura terhadap Gaga ternyata tidak datang begitu saja. Greta mengaku bahwa sejak kecelakaan Laura Ana pada 2019 silam, tidak ada etikat baik keluarga Gaga untuk membantu pengobatan sang adik yang kini telah berpulang itu. Lewat sebuah postingan, Greta pun menjelaskan bahwa sejak 2020, Laura sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan keluarga Gaga. Ibunda Gaga pun membenarkan bahwa dirinya tidak lagi merespon chat dari Laura, lantaran kecewa karena sang putera sudah diproses secara hukum. Lantas seperti apa pandangan Greta Iren terhadap perjuangan Laura yang selalu berupaya untuk berkomunikasi dengan keluarga Gaga. Padahal Laura udah mohon-mohon, ngemis-ngemis, kayak orang gila, itu anak. Dia yang sakit, dia yang korban, masa dia yang ngemis buat tanggung jawab, kan nggak mungkin. Kalau nggak mau tanggung jawab dari awal, bilang aja udah, ngomong. Cepatnya Laura nggak pernah digubris sama Tante itu gimana Tante? Bukan saya tidak pernah gubris. Laura terakhir saya itu, terakhir chat saya itu, tanggal 21 Desember. Memang saya tidak jawab, karena hari itu untuk apa lagi saya jawab, kan gagal sudah diproses hukum. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Laura itu chat-chat. Di mana hati nurani saya kalau saya mau bilang seperti itu. Sedangkan aku sudah lihat bahwa dia itu nggak bisa jalan, maka masa saya yang ngomongin seperti itu. Kan gitu, nggak mungkin dong. Di tengah panasnya konflik antara dua keluarga, bagaimana hasil sidang lanjutan kasus kecelakaan yang mencerat Gaga? Benarkah keluarga Laura merasa kecewa, khususnya terkait keberatan yang selalu diajukan oleh pihak Gaga? Pemirsa Intans Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo, saya Ciko Jericho. Saksikan terus Intans Investigasi yang tayang tiga kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Setelah sebelumnya salur menjalani persidangan secara virtual, untuk pertama kalinya Gaga Muhammad dihadirkan dalam persidangan kemarin. Sidang yang beragendakan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum itu pun berjalan lancar. Gaga Muhammad sebagai terdakwa tampak diam seribu bahasa saat media menanyakan perihal kesiapannya. Meski kini Gaga harus menghadapi permasalahan hukum, bahkan menerima hujatan dari banyak orang, namun pihak keluarga mengaku akan terus memperjuangkan dan berada di sisinya. Ya, semua itu demi masa depan Gaga yang masih panjang. Namun mereka tetap meminta maaf atas kelalaian yang berujung musibah kecelakaan hingga merubah sepenuhnya hidup Laura Ana hingga akhir hayatnya. Saksi ya bercerita apa yang terjadi ya, termasuk juga saksi dari kedokteran, nanti biar semua keterangan-keterangan itu dinilai oleh majelis hakim seperti apa. Yang jelas bahwa kasus ini adalah kecelakaan di mana itu musibah yang terjadi. Saya atas nama keluarganya Gaga, ibunya, papanya, saya memohon memintakan maaf atas apa yang terjadi, atas kelalaian dari Gaga sehingga mengakibatkan musibah yang mengalami almarhum Laura. Ya, sebagai orang tua tentunya karena rasa sayang kita ya pastinya seperti itu, lalu kemudian suka, nggak suka, lalu kemudian mau, nggak mau, tetap harus dijalani sama Gaga. Dan saya selaku orang tuanya berkewajiban mendampinginya, memberikan semangat, memberikan motivasi ke dia bahwa ini semua adalah musibah yang harus kita hadapi, besar atau kecil resiko itu tergantung dari kita. Nah, mungkin hari ini Gaga harus bisa menerima tanggung jawabnya, kan, seperti itu. Karena kelalaiannya, nggak terbebani dalam pengertian bahwa ini bentuk tanggung jawab, bentuk kasih sayang saya yang bisa saya lakukan untuk saya saat ini, bahkan nyawa sekalipun akan saya berikan buat anak saya. Ngeliatnya, malas juga sih sebenarnya, karena ya gimana saya harus ngeliat dia yang, dia yang ngerenggut adik saya. Ya, saya mah, saya harus apa, saya nggak bisa ngapa-ngapain juga, maksudnya saya pukulin di depan situ kan nggak mungkin. Ya, saya udah, saya udah, ya udah jalur hukum. Kesel mah pasti ada ya, kalau saya sih ada. Saya sebagai kakak kesel pasti. Cuman, mau saya sekesel apapun juga nggak akan ngebalikin lauran. Demikian, pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi. Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang tiga kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, tiga sore, dan tujuh malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intense Investigasi. Sub indo by broth3rmax